Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam acara Saat Teduh Doa saya kekasih Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Haleluya, mari kita awali Saat Teduh hari ini dengan berdoa Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini Kami boleh berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami Buat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Kekasih Tuhan, sengaja saya bawa pensil dan penghapus Yang nantinya kita akan bahas bersama-sama Pensil dan penghapus ini, apa keterkaitannya dengan kehidupan kita Sebelumnya mari sama-sama kita baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini Paulus menegur Petrus di Antioquia Ketika Petrus datang ke Antioquia, saya menentang dia terang-terangan Sebab tindakannya salah Mula-mula ia duduk makan bersama-sama dengan saudara-saudara yang bukan Yahudi Tetapi setelah orang-orang utusan Yaakobus tiba Ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi Dan tidak mau lagi makan dengan mereka Sebab takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat Jadi dijelaskan, Rasul Petrus tidak mau makan bersama orang-orang non-Yahudi Karena takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat Saya lanjutkan ayat 13 Saudara-saudara Yahudi yang lain juga bersikap munafik seperti Petrus Sehingga Barnabas pun terpengaruh untuk bersikap seperti mereka Begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap sesuai dengan kebenaran Kabar baik itu Saya berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir disitu Kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi Artinya hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus Mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Kekasih Tuhan, kisah yang kita baca menjelaskan Rasul Paulus menegur keras Rasul Petrus Karena berlaku munafik Saat sebelum orang-orang Yahudi datang Rasul Petrus makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi Tetapi ketika orang-orang Yahudi datang Orang-orang Yakubus datang Maka Rasul Petrus menjauhi Saudara-saudara bukan Yahudi Merasa bahwa hal itu sungkan ia lakukan Karena orang-orang Yahudi mewajibkan orang-orang bukan Yahudi Juga harus hidup menurut adat istiadat orang Yahudi Salah satunya adalah disunat Rasul Paulus marah dengan menegur Rasul Petrus Atas tindakannya yang munafik Kekasih Tuhan Saya bawa pengsil dan penghapus Ketika saya menemani anak saya Kalista Mengerjakan tugasnya Saya melihat dua Benda yang memiliki Fungsi berbeda Pengsil yang digunakan Untuk mencatat menulis Sedangkan penghapus yang digunakan Untuk menghapus tulisan Dua benda ini Memiliki fungsi yang berbeda Tetapi dua benda ini Dibutuhkan oleh sang penulis Kekasih Tuhan Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Pensil dan penghapus Pensil ini memiliki gambaran yang Ada samanya dengan kita Dan juga ada yang berbeda Kesamanya apa pensil ini dengan kita Kekasih Tuhan Pensil di tangan sang penulis Akan menghasilkan karya tulisan yang indah Seluruh angan-angan Gambaran yang belum terlihat Oleh sang penulis Akan terwujud oleh Sebatang pensil Demikian juga hidup kita Angan-angan Keinginan Tuhan Untuk menyatakan kuasanya Untuk menyatakan kasihnya Untuk menyatakan kemurahannya Kepada dunia Itu dapat terwujud Dari hidup kita Yang dikerjakan Allah Dalam dunia ini Dalam pekerjaan kita Allah ingin menunjukkan pribadinya Dalam hubungan kita Keluarga kita Allah ingin menunjukkan kasih Bapak Buat keluarga kita Ya Seperti pensil di tangan sang penulis Demikian juga hidup kita Di tangan Tuhan Terus perbedaannya apa Antara pensil dengan kita Kekasih Tuhan Pensil ini benda mati Ketika sang penulis menulis A B Atau C Saya percaya Bukan Bukan Tidak mungkin Saya yakin Bahwa pensil ini Pasti mengikuti Arahan dari sang penulis Kalau dia menulis A ya A B ya Tapi tidak mungkin A jadi B Tetapi Kehidupan kita Berbeda Kekasih Tuhan Kita dapat melakukan Yang berbeda Dari tuntunan Tuhan Bisa jadi ketika Tuhan Menuntun hidup kita Untuk berjalan ke kanan Kita bisa Serong ke kiri Kekasih Tuhan Apa yang membedakan Karena setiap kita Memiliki gendak bebas Sama-sama di tangan Sang penulis Sama-sama hidup kita Di tangan sang pencipta Tetapi perbedaannya Kita memiliki Gendak bebas Oleh karena itu Kekasih Tuhan Ada penghapus Yang memang Fungsinya adalah Berbeda dengan Pensil Penghapus ini Akan menghapus Setiap tulisan Yang salah Dari sang penulis Demikan juga Penghapus Gambaran dari Orang-orang Di sekitar kita Yang akan Mengkoreksi hidup kita Yang akan Mengkritik hidup kita Yang akan Menilai hidup kita Apakah hidup kita Itu menyimpang Dari Rencana Tuhan Atau tidak Kekasih Tuhan Bisa jadi Pelayanan yang kita Kerjakan Tidak tepat Seperti yang Tuhan Inginkan Sehingga ada Penghapus-penghapus Di sekitar kita Ada orang-orang Yang menilai Pelayanan kita Ada orang-orang Yang mengingatkan Pelayanan kita Bisa jadi Dalam rumah tangga kita Seorang istri Atau suami Menjadi penghapus Yang mengingatkan kita Bahwa apa yang kita Kerjakan Tidak seperti Firman Tuhan Kekasih Tuhan Apa yang Harus kita kerjakan Dengan orang-orang Seperti ini Orang-orang Yang menjadi penghapus Dalam tanda kutip Orang-orang Yang mengingatkan Apa yang kita kerjakan Tidak tepat Seperti yang Tuhan Inginkan Pribadi yang Karena Nasihat mereka Kita harus menjadi Pribadi yang Legowo Untuk kembali Menghapus Apa yang sudah kita Kerjakan Yang salah Yang tidak sesuai Dengan kendak Tuhan Dan melakukan Kembali ulang Seperti yang Tuhan Inginkan Kekasih Tuhan Kesimpulan Dari saat Teduh hari ini Apa yang harus Kita kerjakan Dengan orang-orang Yang menjadi penghapus Dalam diri kita Jangan pernah Kecewa yang pertama Jangan pernah Membenci mereka Karena mereka Diutus Untuk mengingatkan kita Bahwa apa yang kita Kerjakan Tidak tepat Seperti yang Tuhan Menginginkan Yang berikutnya Adalah Ayo kita menjadi Pribadi yang terbuka Yang siap Dikoreksi Dan selanjutnya Kekasih Tuhan Jika apa yang kita Kerjakan Tidak tepat Seperti yang Dikendaki Allah Entah di dalam Pelayanan Entah di dalam Hubungan keluarga Ayo Kita berkomitmen Kita mau Menghapus Apa yang sudah Kita kerjakan Dan kita Mengerjakan kembali Tepat Seperti Yang Tuhan Inginkan Di dalam Ibrani 12 Et 5 Sampai 7 Dan sudah Lupakah kamu Akan nasihat Yang berbicara Kepada kamu Seperti kepada Anak-anak Hai anakku Janganlah anggap Entengan didikan Tuhan Dan janganlah putus Asa Apabila Engkau Diberingatkannya Karena Tuhan Mengajar Orang yang Dikasihnya Dan ia Menyesah Orang yang Diakunya Sebagai anak Jika kamu Harus Menanggung Ganjaran Alam Memperlakukan Kamu Seperti Anak Dimana Terdapat Anak Yang tidak Diajar Oleh Ayahnya Puji Tuhan Kalau masih ada Penghapus-penghapus Di sekitar kita Yang menasihati Hidup kita Haleluya Mari kita berdoa Kami sangat Mengucap Syukur Tuhan Kalau mungkin Saat ini Jalan kami Mulai menyimpang Karena gendak Kami yang kami Kerjakan Bukan Gendak Tuhan Dan ada Beberapa Orang Bahkan Orang Terdekat Mungkin Menasehati Kami Kami rindu Tuhan Firman yang Sudah kami Dengar Kami tidak Akan Memusuhi Mereka Mereka Jadi Penghapus Yang akan Menghapus Apa yang kami Kerjakan Dan kami Kerjakan Ulang Kembali Tepat Seperti Yang Tuhan Inginkan Kami Mau jadi Pribadi Yang terbuka Dan Siap Untuk Dikoreksi Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Tuhan Yesus Berkati